Intro Ruang donor darah Palang Merah Indonesia, cabang kota Blitar, tiba-tiba dipenuhi puluhan anggota polisi dari Polores Blitar Kota. Para polisi ini sengaja datang guna menyumbangkan darahnya untuk memenuhi stok darah di kota Blitar, yang jumlahnya saat ini semakin menipis. Aksi donor darah masal ini dilakukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan darah di tengah pandemi COVID-19. Kapolores Blitar Kota AKBP Leonard M. Sinambela mengatakan pihaknya menginisiasi gerakan ini sebagai bentuk aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, mengingat PMI sebagai tempat penyedia darah untuk masyarakat. Sebenarnya kami menggugah rasa kemanusiaan, rasa sosial dari kota-kota Kampung Kapolri yang memang kondisinya secara sehat, di tengah keperingatinan pengembaraan virus COVID-19 ini kan secara nasional stok darah itu ada penurunan, penurunan. Jadi dengan kita melakukan kegiatan ini, harapannya bisa membantu. Sementara mengenai stok darah di PMI Cabang Kota Blitar, Eko Haryanto menyatakan saat ini ada beberapa jenis stok golongan darah tertentu telah kosong. Eko menyebutkan sejak pandemi COVID-19, PMI hanya bisa mengumpulkan 30 kantong darah. Padahal PMI dalam seharinya harus memenuhi permintaan darah sebanyak 40 kantong. Hari itu rata-rata 40, sedangkan kita untuk yang donor kemari itu rata-rata cuma 30, sehingga ada kekurangan di sebuah dunia. Nah ini kami terus-terus berusaha bagaimana bisa menutup. Nah pola yang kami terapkan itu juga bisa antarjemput sekarang, karena mengingat ada aturan-aturan berkumpul, ada aturan-aturan menjaga jarak, maka kami siap untuk antarjemput. Guna memenuhi stok darah, Palang Merah Indonesia akan bekerja sama dengan instansi terkait dan melakukan jemput bola ke masyarakat. Dari Blitar, Arief Rosmanto, GERDA TV Terima kasih telah menonton!